Kanda Pangna Wuru Kanda Pangna Wuru Sane sambal terasi Yang disajikan dalam bentuk Tokso Atau bincang-bincang Dan liputan Kanda Pangna Wuru Jadi Wuru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembang Walu Kedak Muli Nangkau Landa Di Bukus Daun Wuru Wili Jeng Dalu Wili Jeng Kepanggi Mali Salam acara Kanda Pangna Wuru Para pemirsa Dan para jamaah kula sedaya Daluliki Alhamdulillah Kula sambun Sangat empak berbayasa Dan pada bukan Siti Kiri Inggil ini Ulas Habis-habis belajar Sinau Sumpah terus Kambutan Wuru Jadi Wuru Terhati dan Sebatulnya Alhamdulillah Lengkap Mungkin segeranya Nah sobat kuliah Kami sedang perjalanan Dari Rupa Ustadz Askiyah Kula bagai Mula Semari Bagi Naken Wihibri pun Apapun Masalah budaya Apa sih budayaku Tentang Manda Budaya Yaikumah Saking arti Nebbi dan daya Hasil karya Karsa dan rasa manusia Hasil karya Lembaran-lembaran Kitab-kitab Terdahulu Muka Tentang Karena manusia itu Berdikasih akal Berdikasih akal Ya Ya Karena manusia Lebih semuanya Karena ada akal Kalau tidak akal Sama jadi dengan binatang Karena kemari Jelaskan bahwa manusia Juga ada Sifat-sifat belakang Apa Binatang Kayak model Bulu kalong Tempelan bahasa binatang Bulu kalong Ada ke kiyom Ada ke gerut Ya Dan sana Se Berarti Alhamdulillah Kita Di paling mudah Karena diberi akal Tapi Bila kita Gila menggunakan akalnya Bapak Allah Kan mungka Apanya motornya Pas dukikah Ada sesi Gimana 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 Coba sambut-sambut Jiku Anu Ji Pak asid Gimana Asid Motore Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Bausadih Dugia Waduh Wah Anu Ke Seking Akar jati Alhamdulillah Ustaz Maga Pak Askiah Pak Askiah Teng Wah Saya menyebut Kulang Mertanya Mungkin Sampai Tengah Niki Pasti Sabker Dari Bahasa Sabker Dari Hadis Makanya Sengaja Undang Pak Askiah Supaya Acaranya Rame Dan Ada Tertata Karena Pak Askiah Sudah lama Berkerja Masalah Budaya Berapa Namanya Mungkin Mungkin Sampai Sampai Mili Akan Bula Belajar Kenapa Kam Dibedakan Pak Askiah Kam Terus Menerus Dari Budaya Apalagi Yang Mau Dibedah Supaya Kita Belajar Atau Melaksanakan Ini Tahu Dari Mana Sumbernya Jangan Aja Kayak Fordog Pedat Kegawa Ngaru Melu Meluan Dulu Apa Dulu Kita Bisa Bisa Meniru Dari Alasannya Apa Ibadah Dengan Ilmunya That's right For you To say About them Because We are Going To Make This Competition In All The Culture Kati Apapun Lekan Luar Diasa Jadi Maksudnya Itu Bahwa Ilmu Budaya Itu Penting Untuk Dipelajari Supaya Yang Disini Itu Mengetahui Mana Budaya Mana Kebudayaan Namanya Dan Mana Agama Mau Masalah Saking Gede Jauhan Budaya Sampun Semer Jadi Mau Kita Sampun Sampun Budaya Itu Hasil Karya Manusia Budi Dan Daya Jadi Ngerti Sekir Ngerti Akin Kalau Perjabat Atau Yang Masalah Budaya Apa Sebenarnya Ngerti Budaya Apa Pastikan Dibudaya Kalau Sampun Sampun Ada 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 Benda Ada Sehat Ada Tradisi Yang Menjadi Hasil Karya Manusia Yang Diorang Budaya 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 Sampun Diterangan Budaya Asalnya Manusia Disukai Akal Manusia Pengen Urus Dunia Untuk Memang Sejahtera Akali Dibunakan Mampuat Menciptakan Sampai Ujung Ujung Manusia Adama Agama Menjadi Manusia Sepat Pengalaman Dan Kalau Ngomong Masalah Budaya Di Campur Agama Ya Sepat Ngerti Tapi Ngobrol Kalau Agama Hindu Buddha Christen Dicampur Agama Beritadi Ngobrol Nyambung Akhirnya Agama Kalau Ngomong Budaya Top Nyambung Mas Enak Salah Ini Bas Ya Ini Jamaah Dengan Mas Mis Dibudik Mangga Mula Pilang Keselah Budaya Kuladada Pak Askiah Menerangkan Kuladada Budaya Pas Wajah Dan Lain Lain Ya Maka Kuladada Pilang Sami Sami Selah Selah Ngetos Siap Nih Kuladada Nih Nih Salam Kehin Tentepon Nanti Pak Kami Sampai Tia Dan Buga Mali Alhamdulillah Tengah Acara Dalul Niki Sampun Kedugian Kekarawan Kampurnami Pak Ustaz Hari Minangka Ketua Korwil Kepat Cerbon Pak Uyuban Kerjati Tengah Tengah Mali Saking Terbi 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 Terbesar Pangeran Amin Hebat Tengah Mungkin Sampun Cetol Sampun Tengah Tempat Terbihan Hid Mungkin Para Misalkan Ngam Mati Kalau Firo Se Sampun Tengah Tengah Supaya Dimengerti Mau Budaya Sampun Teranang Teng Kanduki Dengkari Dadawan Budi Dandaya Budi Artose Akal Seni Kekuatan Petak Dan Ini Kulap Pada Teranang Mali Kejalanan Budaya Sampai Kejalan Ujung Ujung Saya Menerangkan Tentang Budaya Para Wali Ketika Menyampaikan Islam Di Bumi Jawa Jadi Tidak Terlepas Daripada Kulau Wira Sampai Dari 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 Agama Islam Tidak Pada Sekolah Al-Malbo Bumi Dari Agama Buat Soget Purun Pas Perhatikan Buat Purun Mereka 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 Buat Daril Bumi Budaya Tujuan Manusia Menciptakan Hidup Lebih Enak Di Dunia Atau Peradaban Peradaban Manusia Anak Peradaban Jaman Hidu Jaman Buda Jaman Islam Tidak 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 Peradaban Tidak Tidak Manusia Memiliki Kelemahan Ada Sesuatu Yang Mereka Rasakan Contoh Pada Saat Mereka Melakukan Kediatan Penyembahan Ada Ketika Penyembahan Mereka Menemui Titik Kultiminasikan Paling Bawa Ini Dipecahkan Dengan Akal Seperti Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dalam Surat Anahal Ayat 74 75 76 77 Apa Sebab Wairi Kala Ibrahim Ya Abidi Ketika Ibrahim Berkata Kepada Abidi Saudaranya Orang Tuanya Mereka Dengan Akalnya Pincel Mau Kaya Patun Soh Mu Hepate Tapi Tidak Mau Nyembah Bus Di Oblong Beli Bisa Akhirnya Nabi Ibrahim Yang Bagus Ini Barangkali Tuhan Saya Dilihat Malam Tuhan 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 Akhirnya Ini Bukan Tuhan Saya Berjalan Berjalan Akhirnya Menemukan Keyakinan Agamai Melalui Ati Akali Agam Mulai Tuhan Keyakinan Ini Fungsi Agama Nantinya Kalau Ada Orang Agama Siapa Agama Itu Sama Bahasa Budaya Bahasa Sasekerta Toko Budaya Yang Terkenal Di Dunia Dan Di Indonesia Itu Dua Toko Budaya Toko Budaya Sisi Arane Toko Budaya Toko Budaya Sisi Arane Wong Kita Raden Kucur Ning Rak Wong Solo Toko Budaya Arane Mencatat Terus Perjalanan Budaya Sampai Menek Kan Kedua Wong Sen Eropa Felix E. Taylor Hovind Diakuin Dunia Sampai Budaya Budaya Diakui Budaya Yang Ada Sekarang Ini Adalah Bagaimana Dulunya Perkembangannya Perkembangan Budaya Itu Di Pengaruh Dua Hal Pertama Namanya Inkulturisasi Dan Akkulturisasi Artinya Budaya Sekarang Bangsa Kita Rasakan Ini Akibat Akk 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 Bagaimana Perjalanan Budaya Indonesia Ini Perjalanan Budaya Indonesia Tidak Terlepas Dari Peran Pala Walama Wali Kita Kenapa Karena Para Wali Ketika Para Wali Melihat Kondisi Peradaban Di Jawa Itu Diku Sudah 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 Maju Adanya Kerajaan 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 Paya Sudah Maju Tetapi Dalam Keyakinan Belum Selain Keinginan Allah Para Ketanya Para Lali Makanya Bagaimana Agar Budaya Kisan Masuk Mereka Maka Ada Ayat Di Dalam Surat An-Nahal Ayat 7 Jadi Para Wali Kesini Mengajak Mereka Mengajak Orang Orang Yang Belum Muslim Belum Islam Memberikan Pemahaman Budaya Bagaimana Semerta 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 Dipaksa Memuduk Islam Bagaimana 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 Dengan Cara Yang Baik Disampaikan Tidak Paksa Dengan Enak Akhirnya Orang Aksa Menjadi Kesadarannya Tinggi Melalui Para Walik Masuk Budaya Hindu Budaya Nujib Bulan Masih Masih Nanggwe Bahasa Pengen Sanggudok Akhirnya Para Para Wali Masuk Contoh Ini Nah Kita Ngerjaring Materi Budaya Ano Bahasa Budaya Cerbon Sampikin Mas Budaya Budaya Tahlil Budaya Pengantin Langsan Hdc Bahasa Budaya Kenapa Masih Budaya Karena Masyarakat Masih Mungkin Tapi Para Wali Perubah Masuk Masuk Contoh Pada Waktu Bahasa Mitung Bulan Nah Mitung Bulan Kan Mitung Sengawet Jaban Sengawet Nol Sampai Munjuk Itu Ini Quran Sebenarnya Sama Kau Ustaz Ini Quran Bisa Dibuka Ini Ayat Surat Ali Imran A'udzubillah Himina Saitan Rajim Walladiyyusawir Kumbil Artham Haifa Itu Kan Ya Syah Allah Kata Allah Sesungguhnya Allah Telah Menggambarkan Rupa Manusia Dalam Perut Ibu Rahim Orang Tua Dengan Apa Yang Orang Daki Kemudian Oleh Para Mufasir Bahasanya Aram Nah Para Para Wari Boten Aram Anggwe Anggwe Budaya Anggwe 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 Bulan Pertama Sampai Bulan Pulu Buang Ning Jeruk Alam Ibu Sampai Mati Anak Dijaya Aran Tembang Atau Masak Masak Otan Semulai Arani Mas Kumbang Mambang Mambang Mijil Metu Wisan Anggwe Gula Sinom Nenda Sinom Gula Tenggw Anggwe 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 Rumah Megatru Pocong Rumah Nabi Kucung Anggwe Anggwe Memang Ada Semua Dan itu Melalui Lampu 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 Proses Dari Keanungan Manusia Sampai Cak Lampu Meninggal Nabi Nah Proses Manusia Dari Jero Di Dari mana-mana para bali manik karamun pulosi terbangnya-terbangnya gandang gula-gandang gula ko tembangnya apa yang ganda hulu tempat karena bangun keluar dari ganda kan lalu kan gila kan gila kaipan tapi gula manis-gila tapi manis saya kamasa gandang gula semuanya pula-pula pernah belajar secara mamat itu cuma terlalu dandang gula di nanti kalau masih kumambang nah cuman prokata jalan-jalan beda-beda semakin karena anhel berarti ya isi-isi beda-beda cengkoknya kamu hampir pada HP ya pun tempat saja kayak dandang gula ada ceritanya go para balik pada waktu punggih pulang kembang bismillahirrohmanirrohim yallahumma demi ingin pangeran tangasi maring umat teh ambil atau jangka wajar hubungan agungkan mahasuci di penunggungan jalan seratin makhluk nani Allah kan kuasa jodoh pati para penadensi kiri pinanggi enam dan Tua la iraha illa Allah dipercayakan empat sebulan arahnya Eka padmasarib namanya Eka Eka siji padma kembang salib wangi jadi Eka padmasarib arti wong metengsuran iku ibaratnya wangi-wangi mampu berumambe wong Tua itu berumambe pembaket mampu jadang bambai kanan jero mulangi mengkotan disugunan atau disedakai tangga Hai aku mau makan nantang berbentuknya kubur doa nanteng Nabi Adam alai salam ya aku mau mau tadi bahasa-bahasa muka jadi masyarakat biasa aneh umat indua pengambiasan kebanyakan marah diselipi kalau bakarnya jadi tidak apa memaksakan halo budaya tapi apa nek mengikuti budaya sudah ada ya mengikuti yang sudah ada jadi gampang ya jadi udup mengenai memaksakan tapi memasukkan akhidat ya maka wawo saya menjelaskan beliwatan Kang Kaken atau Kang Rumpaham umpungan juga dawan ya jadi maukah tentang apa Pak itu berada peradaban peradaban ya Nah setelah mudah ada manusia baru adalah peradaban-peradaban yang diciptakan oleh peradaban dari pasu-pasu ada zaman itu zaman ini ada sedikit kan badai ngobrol budaya membuat temanya jemingkan wantan-wantan kutahariri yang nunggu ini kan kayak Pak Mama Jen yang ada semberbes pokoknya pengen kenapa penyukannya informasi tinggal pribendasi ala beli mah tradisi ngomorong 7 bulan apa ya dia masih 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 ada di laman tapi untuk hidupan ya diharun karena segini islami jadi tetap mau doa atau di markaban markabanan ya atau juga yasina tapi untuk hidup memang dulu waktu ada orang yang ahli hidupnya itu ada setiap ada itu ada cara orang yang itu ataupun apa namanya pengguna apa sepuluh serangnya aku putah sekarang tidak ada ini orang yang ahli hidungnya iya sebelumnya itu ada minyak pangkat sekarang udah sampai sepulang boleh aja ketik malamun di berdarang kabet tentang apa masyarakat itu ya masyarakat itu ya berdua ngangguan maka pertama nganggih tulisan supaya ngerti dihapalang kemah maka kira pilosis ketik mah mah pesannya almahum bengien mah bahwa maka ternyipas kira coba gue jaman di akhir jaman nih mah di akhir jaman kinkang arane karena budaya nih kumat tidak hanya berbentuk artefak saja budayaku tidak hanya berbentuk tradisi saja budaya juga berbentuk gagasan atau insight atau ide jadi jaman bengen tuh pengguna gue ide jadi gagasan gue insight ya bahkan berangkat imajinasi kok besok cema bakalit tangan sejenggan di pajergi apa maka? tangan sejenggan di pajergi? iya makam tampol beli tangan sejenggan di pajergi bukan markir mah kita markirkan itu kita bayar orang yang berakhir keuruhannya jadi inset-inset itu munculnya pada saat jaman dulu mah kalau anak-anak itu saya akan jambat-jambat 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 jambat 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 jambat-jambat jambat-jambat ketembangan itu selapas artinya jambat-jambat jambat pula-pula bosdijac Нам berkumpul ketempat ini pun tak apa kebukti mungkin Pak Ustadz berumah jadi Mak ini sih zaman Semono Gusti Pangeran Cekrabawanawal langsung sang-sangpun memberikan gambaran, apa gambarannya Mak? bahwa wakwang kok ilmu kita, kita juga ilmu arahnya Raja Musti ilmu gini, kok zaman belumnya gini kok jadinya nanteng ya bukti kita, kok nanteng? oh kurus, kurus bukan nanteng Raja Musti, bagaimana sih? jadi peradaban zaman dulu, masih dalam ini dengan empat dinagangan ini sekarang sudah nyata jadi ya terus berganti berputar kita asli uang sumber Cerbohan, namanya Cerbohan apa ya? pas Cerbohan, Cerbohan apa ya? aku zaman yang Cerbohan ingat itu gak berartiwa pertarungan Raja Gantar Cerbohan? wah yang zaman zaman punggir betul jadi pahit dongeng iya dongeng, ingatlah iya dongeng, ya Pak ketika raja sakranya kalah, nah yang balik maning Cerbohan, ngomong nih bahwa Cerbohan itu seharusnya jajawang Cerbohan, aku kelak sih jajawang Cerbohan, aku ngomong sudah api karena sudah, kalau zaman ini berarti iya kalau di kota, di kota, di kantor-kantor, akhirnya aku sudah berarti iya dong iya dong mau coba aja sih iya dong oke, aku gak berarti oke, aku gak berarti kalau siap gambaran-gambaran, aku sudah bukti kan? sudah bukti ya aku bakal ini, sekarang ada jembatan bukti jembatan aku bakal ini zaman ini, akhirnya terbukti karena aku tua ini kayak sih, ya, aku sudah berarti nah, karena saking terbukti karena aku besok akhir anak pula melagang ini di tengah-tengah dan maka itu tandanya akan subuh makdur di pulang sandal ini apa intinya? minyak, serang minyak kirang-kirang punya kan sepede serombok-kembok iya, zaman mungkin sih siloka ya, ya maka, Bang Ruki seorang namat sederangnya nyugumi panggutan sesampungnya kulah mirang penjelasan saking Ustaz Askiyah oh, Saking Ustaz Sia iya, alhamdulillah subhanallah, luar biasa kulah badai takkan kan, as kuahukan, disembatakan peradaban budaya Yaitu saking daya atau adat Terus dikemas Bukan dikemas, diperhalus Ataupun mungkin lebih diperindah oleh para wali Yang datang ke Tanah Jawi Khusus itu dengan Jerbol Niki Dengan tidak melupakan kultur Atau melupakan tradisi yang sudah ada Tapi beliau-beliau itu menyelipi dengan agama-agama Ataupun dengan tradisi Atau melupakan siar agamanya Yang jadi pertanyaan Apakah ini? Dados budaya krihin Bukan agama krihin Apakah ini? Dados itu pertanyaan tidak bagus Kita agama dan budaya dan ingin Ini pertanyaan yang saya bisa Ibaratnya Untuk ingin ayam dan ingin Tidak ada Tidak ada Tidak ada Beliau Bukan agama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada agama nengen tak budaya nengen budaya itu adalah hasil karya manusia yang segala akal yang hebat memasukkan budaya dalam budaya itu akhirnya masuk ke menciptakan agama sedang agama istilah agama apa bahasa mereka aku adalah tidak agama kacau tidak kacau gitu kan jadi kacau tuh bahasa agama itu yang menciptakan adalah manusia makanya ada agama samawi ada agama adi agama langit agama bumi nah sekarang lebih jauh lagi berarti dari situ aja kita tahu jawabannya adalah jadi budaya dulu itu kan kalau penciptaan tapi kalau lebih jauh lagi dengan agama samawi agama Islam ingin agama Islam ingin tak adalah budaya dingin nah emang agama dulu agama Islam agama istilah manusia seluruh anggaran ada kepercayaan agama Hindu buddha itu cita manusia tapi budaya dingin tapi lawan kita bicara-bicara Islam agama Islam dingin tak budaya dingin nah Islam dulu deh emang ya isabel gimana jadi bisa diisa dulu nah apa itu ada sana nah ternyata bahwa saya katakan Islam itu pertama kali ada di dunia itu dalam bentuk Adin 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 agama Hai anak ayatnya kau saat hutan kira-kula mendatih cuman boten full ya Alhamdulillah inna angzelnahu Qur'anan Arabi ya Hai fa'idha ja'ala wa'ardi fisa ma'i ar-rosul ayah panjang ayatnya jadi sesungguhnya Qur'an itu juga dalam bahasa Arab di dalam bumi ini diturunkan adik bumi diturunkan para rosul kaumnya jadi setiap kaum yang diturunkan oleh Allah jadi kita tetapi yakini bahwa manusia itu adalah dari Nabi Adam Bama bukan dari menarik anak ini ya maaf posat ini ada satu air yang membuat saya menjadi tertarik gitu mengatakan bahwa bener apa yang dikatakan Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera-kera kenapa dia karena melihat dari bentuk-bentuknya evolusi-evolusinya tetapi ada zaman itu ini ayatnya di surat al-baqoro ayat 30 ada Pak itu baik kalau rohbukalil malaikat ini jailu fil-ardi Khalifah polo atas alu fiha mayufsidu fiha wa yusfiquddimah wanah nunu sabriku bihamdik wanukadis ulak ola ini aklamu malataklamun ini korong usutnya orang-orang malaikat aku ini mencidakan manusia di bumi jadi seorang halifah apa kata mereka kenapa ya orang-orang manusia di bumi pada mencetakan keributan kerusakan dan sebagainya berarti padahal pemalekat ngomong pesanus nanya rumah yang sangat-sangat ada manusia ngundur pada misalnya dikulayang dikulakan oleh Darwin nah sekarang yang kejakinan adalah Adam ada menurunkan anak setiap anak itu lahir oleh Adam diberikan pelajaran dalam Islam jadi semua tuh semua kaum yang menyebar ke seluruh dunia itu diberikan ajaran Islam jadi mau keterangannya nanti temen agama lingkar budaya ini ingin jadi versi ini adalah menurut secara umum berarti budaya dulu dulu tapi namanya agama Islam ada Islam dulu jadi pokoknya kulaku kelingan di nek itu buatku pulak selakulah ini nah apa ya lebih putih Hai sambil pula mapa takut Hai pula mempelajari tentang itu Hai ngomong-ngomong itu tak ada aplikasi hata-lip&p&p&p&p&p&p&p&p.. Sampai akhirnya, dia merupakan lama kali hidup dengan belajar hidung, terkamah umatnya. Dia sampai-sampai ini, sampai almar mutimaten, juga belum sampai. Nah, sendiri-sampai murid nomor satu. Jadi, kira-kira, menurunkan selanjutnya, masalah-masalah kami, sebab hidung Kangor Sintaken. Selama ini, langsung telah pelajari isinya luar biasa. Walaupun memang, itu kan dibaca dengan nada yang indah, dengan nada yang berbeda mungkin ya. Kemudian, isinya juga memang dengan bahasa-bahasa Jawa, Jawa guna. Dan ini kalau diartikan, itu sangat luar biasa. Dan saya memiliki buku sejarah. Itu semuanya dibikin dengan cara ini semua. Nah, saya pengen itu belajar itu. Ya. Ya, bolehlah. Ya, Ustadz. Kita juga akan ke sana, larinya ya. Karena di awal juga, Allah kan kepada Nabi itu seluruh ikhrop. Belajar. Nanti kita ada namanya wawacan ya. Wawacan. Nanti kita dari situ nanti. Biasanya juga banyak isi-isi, ya, pelajaran-pelajaran, atau, wejangan-wejangan yang adiluhung ya. Sebenarnya itu, sangat adiluhung sekali, sangat bagus. Karena menurut saya, ilmu Cirebon ini, tidak lepas dari kuran dan hadis. Walaupun bahasanya bahasa Cirebon, bahasa ini. Karena tadi sudah dijelaskan, dipahas, bagaimana pada awal ini, siar, ya. Sekarang sudah ada peradaban di Cirebon ini, di Jawa ini, di Indonesia ini. Makanya menyesuaikan. Tidak merubah budaya atau adat kebiasaan, tapi merubah akidahnya. Merubah bahasanya. Ini makanya... Cara mereka berdua. Iya. Berdakwa wawal ini sangat, sepesat sekali, dan maju karena sangat menerima. Contoh, saya ini akan mempengaruhi 4 dupi. Silahkan pemirsa dan jamaah semua, pegang angka satu-satu. Jangan mati saja. Pegang. Silahkan mau jamaah, mau apa, akan saya samakan, supaya cocok dengan saya. Saya akan mencoba menyenangkan apa yang anda senangin. Insya Allah, anda akan terpengaruh oleh saya. Silahkan pegang, satu-satu. Angka satu sampai sepuluh. Pilih. Sudah? Sudah. Silahkan di rumah juga, pegang. Sudah. Maaf. Angka anda, kalikan dengan 3. Sudah? Sudah belum? Jumlahnya dibagi dengan angka anda. Sudah. Ditambah dengan 2. Sudah. Nanti hasilnya sama dengan kesehatan. Saya cocok. Semua hasilnya. 5. Bener nggak? Nah, inilah. Ditargo daripada Hebat. Ditargo waliu siar ini, ya. Tidak memaksakan ini, tapi bagaimana budaya sudah ada, tapi digagi dengan kaedah-kaedah Islam. Ini, Bisa mengopi, Bermak? Mereka, ini segerik. contoh saja. Para jamaah, tanpa misal, jilber TV yang saya muliakan, tadi sudah berbincang-bincang, karena kita waktu sedikit, mudah-mudahan jangan cepat bosen nantinya, ya. Kita jangan terlalu jajah. Jempat dimengerti. Maka nanti, barangkali ada yang tanya, yang apa tentang masalah ini. Maka nanti ada telepon di WA sini, di nomornya Pak Ustadz Askiyah. Semuanya mawar, saking kula, ya. Makan kupat, sayur santan, sayur santan, milih lepat kula nyuhun pangapun dan, saking padepukan giri Siti Inggil, kula menjawabkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.